Ayo! 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 Kepala Inca Pavan Pavan ур — Pavan Pavan Nomor — Pavan Rasanya L soci premier mengenai bongkai buat sampai seperti ini kira-kira berapa bulan? kalau pembuatan sekitar 3 tahun sampai ruat-ruat-ruat sampai 3 tahun oh 3 tahun ya kalau dia harus pakai kawat ya? iya, pembentukan, pembentukan dasar pembentukan dasar, kawat pakai kawat buat membukanya berapa lama? membuka kawat 3 bulan sudah bisa dilepas sudah bisa dilepas sudah berubah bentuknya sudah 3 bulan sudah bisa dilepas kawatnya ya, sebenarnya seperti ini kayak asam ya? asam tadi kok saya? santigi apa? santigi emang dia kagak ada jaunnya? baru dimana bang? baru dirapiin baru di kuning ini jenis siapa bang santigi? santigi jenis pohon laut oh pohon laut? pohon laut segini dia usianya bisa ratusan tahun oh digini ratusan tahun? karena dia memang pohon alat oh ratusan tahun juga ya waduh ini memang hidupnya di batu-batuan ini memang dari laut bang ya? iya, dari laut oh santigi ini kagak? santigi kagak? kok tau ya? kok tau ya? nah ini apa namanya? hanting putri apa? hanting putri oh hanting putri oh dan dia punya kelebihan gunanya wangi oh kayak pohon melati gitu kagak? kayak pohon melati hampir-hampir mirip wangi oh jati jenis melati kagak ya? ini kayak melati hias kali ya? iya, hancur satu jenis ya hancur satu jenis ya? hancur satu jenis ya? hancur satu jenis ya? ini sama pembuatannya oh dia sekitar lima tahunan oh lima tahun, iya oh lima tahun sudah ditambahkan kalau kelihatan enaknya iya, misalnya kalau ini maksudkan ini dua tahun oh dua tahun pembuatan ini dua tahun nih? oh dia dingin kalau jam mangkap kalau dua tahun ini iya, ini kalau melati kan harungnya malam aja kalau dia siang malam ya? siang malam ya? siang malam boleh dicium wangi sekali dia oh tapi oh harungnya wangi dia wangi melati wangi melati ini favorit pembonsai anping butri oh anping butri favorit, paling favorit ya oh dia paling favorit favorit sekali pembonsai banyak pengemarnya ini apa bang? waru waru India ini ke bawah gitu? ini casket jadi bonsai itu banyak tema dia oh jadi kita mau main atas payment bawah ya? kalau ini main ini casket dibilangnya casket apa? hand casket oh hand casket nah jadi gaya jatuh oh gaya jatuh tapi ya bener guys dia turunnya ke bawah gitu ya turun ke bawah ke bawah modelnya beda ini apa namanya tadi? warung India warung India? warung? India warung masalah dari India oh warung oh India nih yang bisa kecil ya daunnya dia betul kaya kewan ahli ya kayak di Indonesia gitu warung kaya warung lokal biasa cuma kalau warung yang lokal biasa dia kan susah kecil kalau dia daunnya bisa sekecil-kecil ini dia nah kalau ini pohon dari Madura oh Madura namanya apa? kulitnya hitam dia apa namanya? mustab oh mustab 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 oh mustab woy kaya orang Arab mustab mustab ini kira berapa tahun sih? ini sekitar 3 tahun 3 tahun nah ada buah nah ini buahnya kuat 8 bulan dia kuat 8 bulan buah ini 8 bulan kuat? kuat 8 bulan tapi dia gak bisa dikonsumsi ya? gak bisa kalau ini oh gak bisa nanti berubah menjadi merah jadi hijau ke oran ke merah kayak buah kelingkit ya gitu? ya hampir cuma kalau kelingkit kan paling gak kekuatannya 1 bulan oh ini ada buahnya tuh ini buah yang paling lama ya ini nempel lidahannya ini mustab 8 bulan dia 8 bulan dia hanya berubah bentuk ya? eh warna ya? berubah warna kalau buat bentuknya bisa lebih gede? apa segitu? mutam buahnya? buahnya ya ini yang udah merah oh ini guys ini buahnya yang tadi nih merah nih merah itu udah usia 8 bulan lebih tuh? ini 8 bulan lebih? ini dia mustab mustab di karang ya jadi memang pengambilan di alamnya udah berikut karang-karang ya semua oh jadi dibongkar ya sama karang-karang? sama karang-karangnya semua sekaligus nih jadi kalau tadi kan yang disana ini gak ada karang kalau ini memang kita khusus ngambilnya di alam sudah berikut karang-karang di daerah mana ngambilnya? madura oh ini madura masih madura ya? madura kalau mustab di oh itu masih madura jadi memang setiap daerah tuh punya kelebihan pohon tersendiri sendiri kalau Indonesia kayakan pohon oh iya jadi kita gak takut banyak-banyak spesies jenis ini selama dia sama mustab ini apa? ligundi apa? ligundi oh ligundi oh ligundi dia bukan mati ya? kok kering begitu? enggak, memang kering begini dia oh kering dia jadi semakin abstrak itu bonsai jadi menandakan tingkat ketuaan dia apakah ligundi? ligundi oh ligundi oh kering yang modelnya kering dia iya pakai pohon mati ya ya jadi memang pohon ini usianya juga ada cukup umur berapa kira-kira? berapa kira-kira? berapa kira-kira? berapa kira-kira? berapa kira-kira? berapa kira-kira? yang dikasih namanya serut oh pun serut pohon serut oh ini pun serut batangnya asli ini? asli dia oh sini mas bukanya dari sini ah tampak depannya ini oh ini pohon serut kaya iya oh ini kayak pohon lama ya? kayak orang mati itu ya? iya kalau dia makin kayak putih makin mahal iya makin kropok bonsai itu makin menandakan tingkat ketuaannya oh tapi enggak mati ya? enggak, enggak mati memang oh benar kadang-kadang ada yang disengaja memang dibuat kropok tapi kalau ini kropoknya alam dia kita enggak buat memang dasarnya dari sana ada kropok oh kropok ini kira-kira berapa tahun ini? nanti 20 tahun ini? iya kurang lebih seperti itu oh sekitar 20 tahunan ini puken jambu kan? iya sejenis jambu hah? sejenis jambu kupa landak bukan jambu? bukan tapi iya kalau dilihat batang masih terhadap keluarga sama jambu iya puken jambu namanya apa? ya bocitaba cuma kalau orang kita bilangnya kupalandak oh kupalandak oh kupalandak dia akan tumbuh buah nanti di batang-batang ini oh buah dia berdua? iya ada buah yang kayak anggur bilang sini anggur anggur Brazil oh anggur Brazil kalau landak anggur Brazil batangnya kayak ponjang juga ya? iya sehingga ada anggur buah ini berdua kayak anggur tapi bisa dimakan ya buahnya? bisa buahnya manis sekali oleh ini oh manis sekali kalau buat begitu? dan dia keistimewaannya nanti buahnya bukan di atas di bawah setiap batang sini akan berdua oh ini batangnya berdua? bukan di tangkayu iya bukan dari atas sini kalau buah yang lain kan dari batang iya dari atas iya kalau lihat luar buahnya dari batang berapa lama dia habis tertibu? ini sekitar lima tahunan oh lima tahun ya lima tahun ini dari Brazil ya? iya iya anggur Brazil ya anggur Brazil ya ini ada sebuah koleksi ini apa nih? butuh naga ya? koleksi naga adenium adenium naga gambar naga adenium naga adenium naga sudah cukup tua umurnya ini berapa tahun asam ini? ini kebetulan cangkokan oh cangkokan jadi cangkokan pohon yang sudah besar sebesar ini mungkin pohonnya itu sudah ratusan tahun di cangkok di cangkok atasnya ini atasnya gede-gede ini atasnya kalau pohonnya sih saya yakin umurnya kalau buat cangkok itu itu berapa lama? cangkokan asam? iya cangkokan asam satu tahun lebih oh satu tahun baru karena ini pohon besar yang kita cangkok bukan pohon kecil jadi butuh waktu yang lama untuk mengambil batang sebesar ini mungkin kalau yang kecil-kecil sih enam bulan, lapan bulan sudah bisa iya walaupun gede walaupun medianya sekitar ini bisa dinumbuh ya bang ya? iya namanya bonsai memang harus kecil oh batangnya dia jadi kelihatannya pohonnya kecil pohonnya yang besar nah itu tapi gak ngaruh dari pertumbuhan bongsanya ya? enggak gak ngaruh yang pentingnya media tanamnya beda dengan pohon-pohon lain pakai tanah tetap? enggak kalau bonsai ini pasir oh dia harus pakai pasir khusus pasir malang oh pasir malang gak dicampur tetak atau apa-apa gitu ya? bisa, itu tergantung kalau kita masih pengeluasan seperti ini ini bisa campur campuran, tapi kalau sudah settle dia sudah matang ini sudah hampir 90% pasir malang oh pasir malang jadi kehidupannya hanya dibantu dengan pemupukan saja buat peniraman berapa lama? peniraman sore pagi kalau bisa oh sari dua kali ya? iya sari dua kali ini sudah paling bagus ini bugen ini apa bugen? bugen bugen bisa digini juga ya? bisa, semua pohon bisa dibonsai oh semua pohon itu bisa dibonsai yang penting di bonsai itu bisa dikecilin daun kalau selama itu masih bisa dikecilin daun kalau bugen kan biasanya batang kecil-kecil ya? iya karena agak susah cari yang batang besar kalau bugen karena dia pohon lama besarnya juga iya dia lama besarnya berbunga dia ya? bunga ini bugen jenis apa? kalau ini lokal betul kan lokal bugen dia turun ke bawah dia ya? iya sama modelnya tapi kalau ini modelnya hand cascade tadi kan cascade kalau ini hand setengah ngegantung oh setengah ngegantung nih modelnya hand cascade kayak jadi ada ngegantung ini cemara ya? jenis dia cemara cuma masuk dia jenisnya jenis polonnya sargenti yang lebih kecil dari sinensis oh ini sargenti iya cemara sargenti ini oh semua kita harus pakai kawat ya? semua harus pakai kawat kalau dibonsai membentukan dahan dia nah ini apa ini? bong karang nih? ini anti putri mas ha? kok ini di sarang dia? bong sama juga? ini sih rekayasa pembuatnya aja oh rekayasa jadi kita biar supaya men kreatif ya? kreatif terus ada sentuhan tangannya biar kelihatannya lebih klasik dia iya dan artnya nambah kesannya kayak di alam iya kayak di panting kayak panting 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 putri buat pencinta bonsai di seluruh Indonesia kalau anda mau bermain datanglah ke Geraha Raya dengan saya sendiri DJ yang menerima kesanan dan pembentukan bonsai di Agra Raya Regensi Sangrang nah kalau dari pintu gerbang Regensi kurang lebih 100 meter ya bang ya? iya sekitar 200 meteran 200 meteran dari sebelah kanan di Mahara bonsai Mahara bonsai beri 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 u beri beri Terima kasih telah menonton